Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Dewa Kipas Dewa Kipas itu, dia salah satu orang Bandung juga yang pemain catur mengalahkan dari pemain Grandmaster orang luar sempat viral juga ya, karena mengalahkan dan di podcastnya Deddy Gombeser itu ada Grandmaster Indonesia yaitu Iren mengklarifikasi bahwa pemain itu adalah bohong 95% itu bohong dan sempat Grandmaster Indonesia catur itu Iren mengontak Dewa Kipas itu atau nama aslinya itu Pak Dadan katanya menolak untuk bermain catur langsung dan dari klarifikasi Master Deddy Gombeser telah mengontak Dewa Kipas tersebut atau Pak Dadan katanya mau bertemu dengan Grandmaster Catur Indonesia yaitu Iren jadi ini dia klarifikasi dari Deddy Gombeser ini update ya dari saya saya sudah berhasil menghubungi Dewa Kipas atau Pak Dadan dan akan melakukan tanding rematch ya dengan Grandmaster Iren nah Pak Dadan yang sudah mengiakan untuk datang ke podcast kita bermain catur bertanding dengan Grandmaster Iren Pak Dadan sudah mengiakan ya dan beliau akan datang di hari Senin ke tempat ke lokasi saya kita akan mencoba untuk menyiarkannya secara live saat ini saya sedang menunggu jawaban dari Grandmaster Irennya sendiri apakah beliau mau, berani, atau akan datang, atau tidak tapi Pak Dadannya atau Dewa Kipasnya sudah mengiakan untuk datang dan kita yang mempersiapkan semuanya saya mempersiapkan semuanya dan kita akan memberikan hadiah yang besar juga untuk siapapun pemenangnya itu jadi I'll wait, this gonna be happen beberapa saat Iren mengklarifikasi tersebut sempat katanya Pak Dadan itu menolak untuk bermain catur langsung dengan Iren tersebut setelah klarifikasi dari Deddy Go Booster ternyata dia mau bertemu langsung Deddy Go Booster sebagai penengah pertemukan mereka dan ini dia video klarifikasi terakhir terupdate dari Master Deddy Go Booster tersebut kalian bisa lihat oke, ini kayaknya video update-an terakhir gue hari ini tentang pertandingan persahabatan antara Grandmaster Iren Sukandar sama Dewa Kipas jadi ada klarifikasi sedikit tapi menarik jadi Iren atau Iren baru saja mengontak ke manajemen saya shock, kaget gitu ceritanya ya karena lagi latihan terus tiba-tiba ada berita yang besar jadi menurut beliau bahwa pada saat ditolak itu sebenarnya adalah dari manajernya dimana manajernya itu katanya lagi berkomunikasi sama perwakilan dari Kemenpora dan Percasi bahwa jadi belum dapat izin untuk bertanding pada saat, tadi itu ketika nolak karena harus ada, apa namanya udah ada tantangan terbuka dari Dewa Kipas dari perwakilan juga dari Kemenpora yaitu Anjas Novita jadi harus nunggulah intinya gitu akan tetapi, akan tetapi katanya Iren ini sekarang sudah dapat izin katanya, jadi akan hadir dan akan datang bertanding pertandingan persahabatan dengan Dewa Kipas ini akan terjadi jadi alasannya menolak katanya itu bukan karena takut tapi alasannya menolak karena manajernya pada saat itu belum dapat jawaban dari instansi karena beliau kan atlet harus ada jawaban dari instansi dan katanya seribu persen siap saat ini sudah dapat izin juga untuk tanding ini menarik nih ini menarik sekali nih jadi kalau ini terjadi ya Irennya juga sudah mengatakan siap maka Senin kita akan mengadakan pertandingan persahabatan live catur antara Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren atau Iren nah kita akan lihat disana oke nah ini konsepnya adalah pertandingan persahabatan jadi ya kita lihat aja seperti apa siapa yang kalah siapa yang menang gitu ya apapun ini kan akan membawa nama catur menjadi luar biasa di mata masyarakat Indonesia nama catur naik lagi gitu ini kan sama kayak dulu saya main rubik cube gitu ya nah saya pribadi menyiapkan hadiah total sebesar 150 juta rupiah ya total segitu kalah menang dapat kalah menang dapat bayangkan kalah menang dapat jadi itu klonifikasi dari Iren intinya adalah beliau siap bukan karena takut tapi karena harus menunggu izin dan tadi belum ada izinnya jadi beliau manajemennya juga menolak saya ada bukti-buktinya semua tapi sekarang sudah siap jadi kita akan tunggu hari Senin nanti kita akan coba untuk membuat live nah tinggal kita lihat siapa yang menang atau siapa yang kalah atau siapa yang datang dan siapa yang tidak datang pokoknya sampai saat ini deal Senin pertandingannya akan kita laksanakan this is game all oke semoga ada titik tengahnya untuk Dewa Kipas membuktikan atau benar atau tidaknya dari memenangkan catur tersebut jadi kalian tonton terus video-videonya dan semoga permainan catur bisa menjadi permainan yang digemari setiap manusia terima kasih